Kitab Pusaka Jilid 9. Mengusut pencoleng berkerudung. Dengan cepat tipis suseng tiacian menggelengkan kepalanya berulang kali. Sukar untuk diramalkan, tapi nampaknya memang terancam jiwanya. Si tua bang katolol dan bodoh itu sudah sepantasnya merasakan sedikit penderitaan, kalau tidak, mana mungkin ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian kepada tipis suseng tiacian kembali bertanya. Cian ji, siapakah yang telah melakukan pembantaian terhadap perusahaan pengawal barang itu? Tecu tidak tahu, konon mereka adalah segerombolan penyambun berkerudung. Ah 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 ah, lagi-lagi gerombolan penyambun kerudung gumam sumatian yeu seorang diri, kemarahannya makin membara. Tampaknya hengsi cinjin sudah mempunyai perhitungan dalam hatinya, ia berkata kemudian. Sudah kuduga sejak semula, begitu pun lebih baik, kalau tidak demikian, lama-kelamaan Sin Leong Piau Kiyok bakal dikuasai pula oleh mereka. Dalam pada itu, Tel Am Im Sian Chu Tiyo Yong yang berada di samping, telah menimbrung. Insu, bencana yang menimpa perusahaan Sin Leong Piau Kiyok tak akan berakhir sampai di sini saja. Kenapa? Tecu mendengar ada seorang pencoleng berkerudung yang mengancam akan datang lagi sesaat sebelum meninggalkan tempat itu. Sungguhkah perkataanmu itu tanya hengsi cinjin dengan perasaan terperanjat? Benar Insu, Tecu pun ikut mendengar ancaman tersebut sambung tipit suseng tiacian dengan cepat. Paras muka hengsi cinjin segera berubah menjadi amat serius, katanya kemudian. Bajingan yang mengemaskan, selama Lohu masih hidup di dunia ini, aku pasti akan menghadapi mereka sampai titik darah yang penghabisan. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Anak Cian, apakah orang-orang dari perusahaan Piau Kiyok itu pada mengetahui kejadian ini? Yee-a-a, mereka semua mengetahui. Kalau begitu aku bisa berlega hati, setelah terjadinya peristiwa yang menimpa mereka ini, tentu mereka akan bertindak lebih seksama dan waspada gumam hengsi cinjin kemudian. Setelah sumatian Yee-u mendengar pembicaraan mereka, hatinya merasa semakin gelisah, bagaimana sikap Moim Sin Leong Wan Kiam Cui terhadapnya, asal dia masih memiliki kemampuan maka dia bertekad hendak menyelamatkan bencana tersebut. Maka kepada hengsi cinjin katanya. Loh Ciam Pua, aku ingin sekali pergi ke Sin Leong Piau Kiyok untuk melihat keadaan, entah bolahkah aku ke situ? Hengsi cinjin segera berpaling dan memandang sekejap ke arah sumatian Yee-u dengan ramah, lalu ia balik bertanya. Kau berani ke sana? Berani saja, memangnya mereka masih bisa membenci aku? Atau berbuat sesuatu yang tak menguntungkan bagiku? Soal ini sukar untuk dikatakan, nak, ketahuilah kesalahan paham Moim Sin Leong Wan Kiam Ciu terhadap dirimu sudah kelewat mendalam, bila kau kembali ke situ maka hal mana hanya akan menambah kesulitan saja bagimu. Mendengar perkataan itu, sumatian Yee-u segera tertawa dengan penuh rasa percaya pada diri sendiri, sahutnya. Aha, tidak mungkin, asal aku merasa tak pernah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kebenaran, sekalipun mereka menaruh kesalahan paham terhadap Boem Pue, hal mana juga tak menjadi soal. Melihat pemuda itu bersikeras hendak pergi juga, terpaksa Hengsi Chin Jin harus mengangguk untuk menyetujuinya. Sumatian Yee-u segera berpamitan kepada Hengsi Chin Jin bertiga, kemudian sambil membalikan badan dia balik ke tempat semula. Waktu itu senjata telah tiba, kota Hang Ciu telah dipenuhi oleh cahaya lentera yang berwarna-warni, setelan menempuh perjalanan sekian waktu, akhirnya sampailah sumatian Yee-u di depan perusahaan Sin Leong Piao Kiok. Waktu itu pintu masih terbuka lebar, enam orang lelaki bersenjata golok dan tombak berdiri di depan pintu, ketika menyaksikan sumatian Yee-u muncul dintu, serentak mereka berteriak keras. Setan cilik, mau apa kau datang kemari sumatian Yee-u menjura dan tertawa, sahutnya. Harap to aku suka melapor ke dalam, katakan kalau ada seorang manusia yang bernama sumatian Yee-u ingin berbicara dengan Tiop Yautau. Salah seorang lelaki kekar itu melotot sekejap ke arah sumatian Yee-u dengan gusar, kemudian sambil berjalan balik ke dalam ruangan, gumamnya kemudian. Akan kulihat apakah kau masih punya nyawa untuk pulang ke rumah nanti. Tak lama setelah masuk ke dalam, lelaki kekar itu telah muncul kembali diiringi oleh pena baja bercambang Tio Cihui. Begitu melihat kemunculan si pena baja bercambang Tio Cihui, dengan langkah cepat sumatian Yee-u menyongsong kedatangannya, lalu beriru denaan gembira. Tio To'ako. Tampak paras muka pena baja bercambang. Tio Cihui suram tak bersinar, seolah-olah dia menyimpan suatu kedukaan yang amat besar, tegurnya dengan nada hambar. Hiante, mau apa kau balik lagi kemari? Sumatian Yee-u semakin tercengang menyaksikan paras muka si pena baja bercambang Tio Cihui yang sangat aneh itu, buru-buru tanyanya lagi dengan keheranan. Tio To'ako, mengapa kau? Kalau kulihat wajahmu yang murung dan suram, jangan-jangan telah terjadi sesuatu di tempat ini? Maksud sumatian Yee-u, dia menanyakan sepakawan Kiam Chiu telah tewas karena luka dalam yang diduritanya, tapi si pena baja bercambang Tio Cihui telah salah mengartikan sebagai kepura-puraan anak muda itu dalam peristiwa penyerbuan musuh tangguh terhadap perusahaan mereka. Kontan saja paras mukanya berubah hebat, serunya penuh kegusaran. Hiante, di hadapan orang jujur tak usahlah berlagak, kau bisa saja membohongi semua orang yang ada di dunia ini, tak seharusnya membohongi aku Tio Cihui. Sumatian Yee-u tertegun mendengar ucapan itu, buru-buru dia bertanya lagi. To'ako apa maksudmu? Si pena baja bercambang Tio Cihui melotot dengan penuh kegusaran, serunya dingin. Mengapa kau tidak masuk dan melihat sendiri? Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam. Dengan penuh keheranan sumatian Yee-u segera mengikuti pula di belakangnya masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dalam pada itu, rasa ingin tahu sudah timbul dalam hati kecilnya, di dalam anggapannya Bi Hang Sian Juwan Palan sepantasnya keluar untuk menyambut kedatangannya begitu mendengarkan kehadirannya, tapi sekarang mengapa dia malahan menghindarkan diri? Mungkinkah sampai sekarang mereka masih menaruh kecurigaan terhadap dirinya? Berpikir sampai di situ, dia melewati sebuah tanah lapangan, tampak olehnya mayat-mayat berserahkan di atas tanah, sekelompok penolong sedang mengobati kaum terluka yang tergeletak di tanah pula, pemandangannya mengenaskan sekali. Sementara itu, si Pena Baja bercambang Tio Cihui yang berjalan di depan masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, dalam keadaan seperti ini mau tak mau timbul juga kecurigaan di dalam hati sumatian Yee-u. Sesudah melewati tanah lapang, di depannya terbentang sebuah pagar bambu, Pena Baja bercambang membuka pintu pagar dan membawa sumatian Yee-u masuk ke dalam. Di situ merupakan sebuah kebun bunga setelah melewati sebuah jalanan kecil, terbentang sebuah bangunan rumah yang mungil dan indah. Degan wajah serius Pena Baja bercambang Tio Cihui melanjut ke up perjalanannya masuk ke dalam, sumatian Yee-u terpaksa harus mengikuti di belakangnya dengan mulut membungkam. Tak lama kemudian, sampailah mereka di dalam sebuah kamar tidur yang cukup besar dan luas. Pena Baja bercambang Tio Cihui berpaling dan memerintahkan sumatian Yee-u agar menunggu sebentar di luar, sedang dia sendiri masuk ke dalam. Tak selang berapa saat kemudian, pintu kamar terbuka, seorang gadis cantik memunculkan diri. Sepasang matudara itu sudah berubah menjadi merah membengkak, noda air mati masih menghiasi wajahnya, sungguh mengibakan hati keadaannya, membuat orang yang memandang makin lama semakin kasihan. Darah manis tersebut tak lain adalah kekasih hati sumatian Yee-u sendiri Bi Hang Sian Chu, Dewi Burung Hong, Wan Pek Wan. Begitu berjumpa gadis itu, sumatian Yee-u segera berseru tertahan. Adik Lan Bi Hang Sian Chu Wan Pek Wan segera menempelkan jari tangannya di depan bibir memberi tanda agar berbicara jangan keras-keras, kemudian ujarnya dengan sedih. Mau apa kau balik lagi kemari? Cepatlah pergi. Ucapan tersebut bagaikan sebasko air dingin yang diguyurkan ke atas kepala Tian Yee-u, kobaran api cintanya yang membara kontan berubah menjadi dingin dan memeku, hatinya seperti ditusuk-tusuk dengan pisau tajam, sakitnya bukan kepalang. Menyaksikan paras muka sumatian Yee-u berubah menjadi hebat, Bi Hang Sian Chu Wan Pek Wan tertawa dingin lagi, katanya lebih jauh. Kau, kau, anjing geladak berwajah manusia berhati binatang, mau apa datang kemari? Cepat enyah dari hadapanku. Paras muka sumatian Yee-u berubah membesi oleh ucapan tersebut, segera teriaknya. Apa, apa maksudmu berkata demikian? Kau, kau telah berubah, adik klan, benarkah kau tidak memahami perasaan hatiku? HMM, apa maksudku memangnya tidak kau pahami? Kau wangat aku Wan Pahlan merupakan seorang bocah yang buru berusia tiga tahun. Baik, sebelum kau berbicara, aku pun tidak akan pergi. Akan ku lihat bagaimana care untuk mengusirku kata sumatian Yee pula dengan wajah penuh kegusaran. Baru saja Wan Pek Wan hendak membantah, dari dalam ruangan telah berjalan keluar penabaja bercambang Tio Chuhui. Begitu membuka pintu lebar-lebar, dia lanas berteriak ke Arab sumatian Yee-u penuh kegusaran. Coba kau lihat, perbuatan siapakah ini? Sumatian Yee-u berpaling, paras mukanya segera berubah hebat, ternyata di atas pembaringan berbaring seorang kakek yang bertubuh penuh luka, paras mukanya pucat pias, napasnya amat lemah dan keadaannya mengerikan sekali. Sumatian Yee-u segera memejamkan matanya rapat-rapat, dia merasa tak tega menyaksikan adegan semacam itu. Dengan cepat penabaja bercambang Tio Chuhui telah merapatkan kembali pintu kamarnya, lalu memberi tanda kepada sumatian Yee-u dan bihang Sian Juan Pek Lan agar keluar dari sana. Setibanya di tengah tanah lapang, penabaja bercambang Tio Chuhui baru berkata dengan suara dalam, Tian Yee-u, katakan kepadaku berterus terang apa. Hubunganmu dengan manusia berkerudung itu. Tio Chuhui, kau anggap aku sumatian Yee-u adalah seorang pencoleng sumatian Yee-u balik bertanya dengan melotot. Kalau bukan begitu, mengapa kau datang untuk melakukan penyelidikan lagi? Melakukan penyelidikan sumatian Yee-u mementak semakin gusar. Tio Chuhui, hari ini aku datang demi keselamatan perusahaanmu. Dengan ucapan to aku tersebut, bukankah sama artinya dengan kau menilai orang menggunakan hati picik seorang Shou Jin? Tian Yee-u, ketika kau dikerubut dan melarikan diri, siapa yang telah menolong dirimu tanya pena baja bercambang Tio Chuhui lagi penuh kegusaran. Seorang tokoh silat yang lihai. HMM, bukankah mereka adalah tiga orang penjahat berkerudung? Bagus, perbuatanmu memang bagus sekali sengaja bertarung melawan manusia berkerudung, malam-malam meninggalkan surat di atas tiang bendera, lalu pura-pura berkelahi melawan Boan Tianhui dan akhirnya merayu nonawan, tampaknya semua peristiwa tersebut telah kau atur secara sempurna sekali. Tak terlukiskan pedihnya hati Sumatian Yee-u setelah mendengar perkataan itu, dari apa yang telah diucapkan ia dapat menarik kesimpulan kalau pena baja bercambang Tio Chuhui pun menaruh kesalahan paham kepadanya. Tanpa terasa dengan kepedihan yang amat tebal dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Bihang Sian Juwan Palan, seolah-olah dia ingin mencari tahu perasaan hatinya lewat wajah gadis itu. Apalacur, paras muka Bihang Sian Juwan Palan pun berubah amat serius, hawa pembunuhan yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajahnya, sepasang matanya melotot amat besar. Menyaksikan kesemuanya itu, Sumatian Yee-u menghela nafas panjang, kepada pena baja bercambang Tio Chuhui katanya. Tioto Ako, kalian salah paham, aku Sumatian Yee-u berani bersumpah kepada langit bahwa aku bukan manusia rendah yang terkutuk semacam itu, tapi soal mau percaya atau tidak. Terserah kepadamu, lebih baik Tian Yee-u mohon diri saja lebih dahulu. Selesai menjura dalam-dalam, dia membalikan badan dan siap meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar tiba-tiba Bihang Sian Juwan Pek'lan membentak dengan nyaring. Ada urusan apa? Nonawan Sumatian Yee-u segera berpaling. Ketika Bihang Sian Juwan Pek'lan mendengar Sumatian Yee-u merubah panggilan kepadanya sebagai nonawan perasaan yang tak puas itu semakin memuncak hawa amarahnya berkobar, dengan kening berkerut dan tertawa dingin tiada hentinya dia berseru. Boleh saja kalau ingin pergi, tapi tinggalkan dulu selembar jiwamu. Tinggalkan selembar jiwamu Sumatian Yee-u balik bertanya dengan keheranan, mengapa? Mengapa? HMM, membunuh ayah merupakan suatu peristiwa yang besar, dendam sakit hati ini lebih dalam dari samudera, bayar dulu selembar wajah ayahku mentaksi nona gusar. Mendengar perkataan tersebut, Sumatian Yee-u segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak, suaranya pilu dan memedihkan hati, seakan-akan dia hendak mengeluarkan semua kesedihan, kemurungan dan kekesalan yang mencekam dalam dadanya. Selesai tertawa dia melotot besar, mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matanya, setelah memandang sekejap kedua orang itu, dia berkata, Tian Yee-u sudah lama tidak memikirkan soal memati hidupku lagi, bila ingin merenggut nyawaku, silahkan saja turun tangan. Kemarahan bihang Sian Juwan Palan benar-benar telah memuncak, tanpa berpir panjang lagi dia meloloskan pedangnya, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia melepaskan sebuah tusukan kilat ke ulu hati anak muda tersebut. Sumatian Yee-u berdiri tegak dengan wajah tenang, terhadap datangnya ancaman tersebut dia bersikap seakan-akan tidak melihat, perasaan hatinya waktu itu sangat kalut, ia ingin mati saja daripada dituduh melakukan perbuatan yang tak benar, apalagi kalau bisa mati di ujung pedang kekasihnya, hal ini dirasakan lebih memenuhi harapannya. Oleh karena itu, dia memejamkan matanya menantikan saat kematiannya tiba. Tampaknya ujung pedang Bihang Sian Juan Palan segera akan menyentuh dada sumatian Yee-u, pena baja bercambang Tio Cihui juga telah bersiap untuk berteriak. Di saat yang amat kritis itulah mendadak Bihang Sian Juan Palan menarik kembali serangannya, lalu membuang pedang itu ke tanah. Sesudah menghela nafas panjang, dengan wajah murung dan sedih dia berkata, Engkoh Yee-u, pergilah kau. Mulai detik ini Sin Leong Piau Ketok tidak mengharapkan kehadiranmu di sini. Seusai berkata, tanpa memungut kembali pedangnya, dia lantas membalikan tubuh ni dan berjalan pergi dari sana. Dengan sepasang metu berkaca-kaca sumatian Yee-u memperhatikan bayangan punggung Bihang Sian Juan Palan hingga lenyap dari pandangan mata, kemudian tanpa berbicara apa-apa, dia pun membalikan badan menuju ke pintu gerbang. Pada saat itulah, dengan air metu bercucuran membasai pipinya, pena baja bercambang Tio Cihui berkata sedih. Hyante, harap tunggu sebentar. Sumatian Yee-u berpaling dan menyahut pelantau aku, emas murni tidak takut dibakar, aku akan menggunakan waktu untuk membuktikan kebersihanku kemudian tanpa menggubris diri pena baja bercambang Tio. Cihui lagi, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ. Melihat bayangan punggung sumatian Yee-u yang semakin menjauh, pena baja bercambang Tio Cihui merasakan suatu kekosongan dan kesedihan yang mencekam perasaannya. Ia merasa sedih sekali, karena hingga kini dia masih belum dapat membuktikan manusia macam apakah sumatian Yee-u itu. Tatkala bayangan punggung sumatian Yee-u telah lenyap dari pandangannya, tiba-tiba ia menghembuskan napas panjang, lalu berguman. Entah orang lain menganggapkah sebagai penjahat, aku Tio Cihui masih tetap mempercayai mu sepanjang masa. Sayang sumatian Yee-u sudah tidak mendengar perkataan itu lagi, meski demikian dia boleh cukup berbangga hati sebab yang paling berharga dan paling mulia bagi seseorang yang hidup di dunia ini adalah dipercayai orang dengan perasaan yang tulus. Dengan membawa perasaan kesal, masgul dan murung, pelan-pelan sumatian Yee-u berjalan meninggalkan perusahaan Sin Leong Piao Kiok, meninggalkan kota Heng Chiu. Kala itu rembulan telah bersinar di tengah awang-awang, suasana amat sepi, hening, tak kedengaran sedikit suara pun. Berjalan seorang diri di tengah keheningan malam, sumatian Yee-u bagaikan seorang pelancong yang sedang menikmati keindahan malam tapi siapa pula yang bisa menduga bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu. Manusia paling gampang berkhayal bisa berada seorang diri, apalagi kalau baru saja mengalami suatu percobaan hidup yang berat. Sudah barang tentu tak terkecuali pula bagi sumatian Yee-u, dia teringat akan rumah, teringat orang tua sendiri, asal-usulnya serta pamanwan dia membayangkan pula tragedi yang menimpanya hari ini. Makin dipikir rasa sedihnya makin memuncak, sampai akhirnya sambil berjalan diami nangis tiada hentinya. Ada kalanya dia ingin sekali menangis sepuas-puasnya, ada kalanya ingin mengakhiri hidupnya, tapi bila teringat sakit, hati pamaniawannya yang belum terbalas, dendam keluarga belum terbalas, semua kesedihan segera berubah menjadi amarah. Maka, dia pun teringat akan manusia berhati binatang, Bikunlun, Kunlun Indah, Siawigoan. Berhasil menemukan orang itu, berarti dapat menghilangkan kecurigaan yang mencekam hatinya, dapat pula membalaskan sakit hati pamanwaannya. Begitu teringat akan Bikunlun Siawigoan, sumatian Yee-u segera merasakan semangatnya kembali berkobar, dengan langkah tegap dia berjalan ke muka, langkahnya pun makin lama makin cepat. Ujung dari kegelapan adalah terbitnya fajar, tapi sesaat yang paling gelap. Kokokan ayam bergema di kejauhan sana, membelah kegelapan malam yang mencekam, lambat laun di ufuk timur pun secerca cahaya. Akhirnya sinar matahari yang berwarna keemas-emasan pun memandar keempat penjuru dan menyinari seluruh jagad. Sumatian Yee-u telah menuruni bukit, berjalan melalui sawah dan menuju ke sebuah dusun yang jelek dan miskin. Seekor anjing berwarna kuning lari keluar dari dusun dan pelan-pelan menghampiri sumatian Yee-u. Ketika tiba di hadapan sumatian Yee-u, mendadak kaki depannya menjadi lemas, tubuhnya segera berguling ke atas tanah. Sumatian Yee-u amat terperanjat, dia segera memeriksa dengan seksama, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya tertegun. Ternyata anjing itu sudah memuntahkan darah hitam yang kental dan bau busuk, ia sudah mati dalam keadaan yang mengerikan. Sumatian Yee-u berjalan menghampiri, lalu setelah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali, dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Belum lagi berjalan empat langkah, kembali tampak olehnya seekor anjing buas menerjang keluar dari balik pintu sebuah gedung. Sumatian Yee-u tertegun dan segera menyingkir ke samping jalan sambil mengawasi anjing itu lekat-lekat. Tampak anjing buas itu memantangkan mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke depan sumatian Yee-u dengan ganasnya. Berada dalam keadaan seperti ini, mau tak mau sumatian Yee-u harus bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, tenaga dalamnya disalurkan dan bila mana perlu dia hendak membunuh anjing tersebut. Siapa tahu, belum lagi mencapai berapa kaki, anjing buas itu sudah meraung keras kemudian roboh tergeletak ke atas tanah. Rasa tegang yang semula mencekam sumatian Yee-u segera lenyap tak berbekas, dia mencoba untuk mengawasi lebih seksama, ternyata anjing buas itu sudah mati dengan darah mi ngalir keluar dari ketujuh lubang inderanya, keadaannya persis anjing pertama. Bila terjadi suatu peristiwa aneh, kejadian yang pertama mungkin saja merupakan suatu kebetulan, tapi bila terjadi untuk kedua kalinya, jelas kejadian mana bukan terjadi tanpa sebab. Dengan cepat sumatian Yee-u menerjang masuk ke dalam gedung itu, tapi apa yang kemudian terlibat membuatnya menjerit kaget. Ah-ah-ah-ah-ah. Apa yang telah dilihatnya? Seluruh gedung dalam keadaan sepi, hening seperti kuburan, suasananya begitu mengerikan membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri saja. Waktu itu, seharusnya merupakan saat orang bangun tidur, tapi di sini tak nampak sesosok bayangan manusia pun, seakan-akan di situ sudah tidak berpenghuni lagi. Sumatian Yee-u melangkah lebih jauh ke dalam gedung itu, belum lagi berapa latakah, di tepi jalan ditemui sesosok mayat. Membusuk yang terkapar di situ, usus dan isi perutnya telah berhamburan keluar, keadaannya mengerikan sekali. Sebagai pemuda yang cerdas, Sumatian Yee-u segera dapat merasakan gejala yang tak beres di situ, buru-buru dia menghampiri kamar yang terdekat, tapi begitu dibuka, sekali lagi ia menjerit kaget. Ah-ah-ah-ah. Buru-buru dia mengundurkan diri dengan wajah memucat, tangannya dipakai untuk menutupi wajahnya, ia betul-betul tak tega untuk mendongakan kepala. Ternyata apa yang dilihat di dalam ruangan itu hanya penuh dengan mayat yang bergelimpangan di mana-mana, keadaannya sangat mengerikan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki, ada pula yang perempuan. Di alam semestakah? Atau di neraka kah tempat pembantayan yang kejam dan tak berperi kemasiaan? Sejak dilahirkan di dunia ini, belum pernah Sumatian Yee-u mengalami kejadian yang begitu mengenaskan, entah bagaimanapun dia tak tega untuk memandang lebih jauh, tapi bisa diduga olehnya bahwa semua anggota perkampungan telah dibantai orang secara keji. Siapakah orang-orang itu? Siapa pula pembunuhnya? Apa sebabnya orang-orang itu terbunuh? Mengapa pembunuhnya begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan? Setelah menjumpai persoalan sebelumnya, kini dihadapkan pula dengan adegan seram seperti itu, bisa dibayangkan bagaimanakah perasaan Sumatian Yee-u sekarang? Tanpa berpikir panjang lagi, dia sepera membalikan badan dan lari keluar dari situ. Mendadak terdengar suara orang terbatuk-batuk. Menyusul kemudian seseorang berseru dari belakang, kau, berhenti, berhentilah kau. Sumatian Yee-u tercekat sesudah mendengar seruan itu, dia merasa seakan-akan muncul segulung hawa dingin yang meremas melalui punggungnya dan terus naik ke atas. Dengan cepat dia membalikan badannya, kontan bulu keduknya pada bangun berdiri lantaran kaget, mulutnya ternganga lebar, tak sepotong suara pun yang sempat dilontarkan. Ternyata di depan pintu kamar kedua telah berdiri seorang kakek berjubah hitam yang berambut panjang dan berwajah penuh darah. Waktu itu dia sedang menggapai dengan lemas, sorot matanya yang sayu dan tak jauh dari kematian memandang lurus tewajah sumatian Yee-u tanpa berkedip. Begitu rasa kagetnya berhasil dikuasahi, pelan-pelan sumatian Yee-u berjalan ke depan, lalu sambil memayang kakek itu tanyanya, Lut yang kobarkan sedikit semangatmu, cepat beritahu kepadaku apa yang sebenarnya telah terjadi. Kakek sekarat itu menggerakkan kelompak matanya, air matu darah jatuh berlinang membasai pipinya, dengan suara parau dia berbisik. Si sekelompak manusia, manusia berkerudung te-e, telah mem-membunuh seluruh hang, anggota perkampungan Iyi, ini. Ketika berbicara sampai di situ, sekujur badannya gemetar keras, seolah-olah napasnya hampir putus, buru-buru sumatian Yee-u membimbing kakek itu dan menempelkan telapak tangannya di punggungnya, lalu menyalurkan hawa murni untuk menunjang hidup kakak itu. Setelah mendapat bantuan tenaga dari si anak muda itu, kesegaran kakek sekarat itu sudah berubah membaik, tampak dia berpaling dan memperhatikan sumat Bian Yee-u sekejap, kemudian katanya, sungguh mengemaskan, sungguh mengemaskan, hanya gara-gara sebutir mutiara, mereka telah pergunakan kary yang keji dan terkutuk ini untuk membunuhi kami rakyat jelata yang tak pandai bersilat, tapi, sekalipun mereka berbutat demikian. Ketika berbicara sampai di situ, sekujur badan kakek itu bergoncang keras lalu menjerit. Lepaskan tanganku, aku amat kesakitan. Agak tertegun sumatian Yee-u selelah mendengar ucapan tersebut, dia segera melepaskan cekalannya. Kakek itu berseru terahan, lalu memuntahkan segumpal riak kental bercampur darah. Sumatian Yee-u amat terperanjat, buru-buru dia berusaha untuk memayangnya kembali, tapi kakek itu sudah roboh, nyawanya sudah milah yang meninggalkan raganya. Untuk kesekian kalinya sumatian Yee-u menyaksikan sesosok nyawa meninggalkan raganya, tak terlukiskan perasaan pedih yang mencekam perasaannya ketika itu. Dia membaca doa dengan hormat, kemudian membalikan badan dan beranjak pergi, sekarang ia lebih bertekad lagi untuk mencari bikun lunsia wiguan dan membalas dendam. Ketika meninggalkan dusun kecil itu, sumatian Yee-u merasakan hatinya bertambah berat, ia berusaha untuk mencari tahu siapa otak yang mendalangi organisasi perampok berkerudung tersebut. Ia pun tak habis mengerti, mengapa orang-orang itu membantai rakyat tak bersalah yang tinggal dalam perkampungan tersebut hanya gara-gara sebutir mutiara saja. Sampai dimanakah pentingnya mutiara itu? Serentetan pertanyaan yang penuh kecurigaan dan tanda tanya itu membentuk sebuah simpul mati di dalam benaknya. Ia merasa teka teki ini baru bisa dipecahkan bila dia berkunjung sendiri ke kota Tiang'an dan menjumpai si Wawigoan. Suatu hari, sampailah sumatian Yee-u di kota Tiang'an, waktu itu tengah hari baru saja lewat, manusia yang berlalu-lalang di tengah jalan bagaikan ikan yang berenang dalam sungai. Sesudah menanyakan alamat Bikunlun Siawigoan dari orang jalan, dengan cepat sumatian Yee-u berhasil menemukan alamat yang dicari tersebut. Pendekar besar yang memimpin dunia persilatan baik untuk golongan putih maupun golongan hitam ini berdiam di ujung gangligi keng, di kedua belah sisi pintu gerbang terbentang dinding pekarangan raksasa yang sangat tinggi dan kekar, sepasang singap batu besar berada di tepi pintu, bangunannya mentereng, gayanya penuhi bawah. Setelah lama berdiri di depan pintu gerbang seorang lelaki kekar baru munculkan diri dan merdhampiri sumatian Yee-u sambil menegur. Engkau cilik, apakah kau sedang mencari orang betul, aku hendak menyambangi siau tai hiap jawab. Sumatian Yee-u dengan sopan. Mengetahui kalau sumatian Yee-u hendak menyambangi majikannya, tanpa terasa lelaki itu memperhatikan tamunya sekejap lagi, ia merasa pemuda ini gagah perkasa, tampan dan kekar, ia lantas tahu kalau orang itu bukan manusia sembarangan. Maka sambil tersenyum katanya lagi, Engkau cilik, ada urusan apa kau mencari siau tai hiap tak tolong saudara sudi melaporkan, katakan saja aja seorang dari luar desa si suma yang ingin menyambangi. Lelaki berpakaian ringkas itu segera mengiakan dengan sopan, lalu masuk ke dalam. Sementara itu, sumatian Yee-u sedang berpikir di dalam hati. Kalau dilihat dari sikap centengnya yang sopan santun dan tahu peraturan, orang tidak akan mengira kalau si Yawigoan adalah seorang manusia bengis yang berhati buas, lebih baik aku menggunakan tata kesopanan lebih dulu sebelum menggunakan kekerasan, kemudian baru memutuskan menurut situasi. Sementara dia masih termenung, lelaki berpakaian ringkas itu sudah munculkan diri, setelah menjura dalam-dalam kepada sumatian Yee-u, katanya. Majikan kami mempersilahkan Engkau cilik masuk. Kemudian dengan sikap yang amat menghormat, dia mempersilahkan tamu untuk masuk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata merendah, sumatian Yee-u baru mengikuti lelaki itu masuk ke ruang dalam. Sepanjang jalan, yang dijumpainya hanya jago-jago persilatan saja, ketika orang-orang itu menjumpai kehadiran sumatian Yee-u, hampir rata-rata menunjukkan wajah tertegun. Menanti sumatian Yee-u sudah lewat, mereka baru berbisik-bisik membicarakan peristiwa tersebut. Sumatian Yee-u berlagak seolah-olah tidak merasa, bahkan di hati kecilnya sempat memuji Bikun Lun Siawigoan yang pandai menjamu tamunya. Lelaki kekar itu mengajak sumatian Yee-u menusuki ruangan tengah, tepat di muka ruangan tergantung sebuah papan nama terbuat dari kayu yang bertuliskan. Jin Hang Li-uan. Artinya, perbuatan bajik sampai di mana-mana. Selain hurufnya terbuat dari emas, gaya tulisannya yang juga kuat bertenaga, tampaknya ditulis oleh seorang kenamaan. Sumatian Yee-u mendongakan kepalanya. Memandang sekejap, kemudian baru mengikuti lelaki itu menuju ke ruang dalam. Sesaat sebelum melangkah masuk ke ruang tengah mendadak sorot matanya melintas di atas wajah lelaki setengah umur yang duduk di kursi utama itu, hatinya kontan tertegun, pekiknya kemudian di hati. Kenal amat wajah orang ini. Bukankah dia adalah, ehm, betul. Ya adialah orangnya. Benar-benar memang dia. Rupanya setelah melihat wajah lelaki setengah umur yang duduk di kursi utama itu, tiba-tiba saja dia teringat dengan manusia berkerudung yang kain kerudungnya kena disintap itu, kedua-duanya berparas tampan dan gagah, sekarang Sumatian Yeu merasa teka-teki mana betul-betul sudah terbongkar. Dalam pada itu, lelaki setengah umur tadi sudah meninggalkan tempat duduknya seraya menjura, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak dia berkata, Ha'ah, 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 ha'ah. Kedatangan Sumasya Uhiap di rumahku benar-benar merupakan suatu kehormatan, silahkan duduk. Silahkan duduk. Seorang pelayan segera datang menghidangkan air teh dan dipersembahkan kehadapan Sumatian Yeu. Sedang anak muda itu diam-diam berpikir, Sesudah datang kemari, aku harus bersikap sewajar mungkin coba kulihat permainan busuk apakah yang hendak mereka gunakan. Maka tanpa sungkan dia pun duduk, lalu setelah menerima cawan air teh, katanya kepada lelaki setengah umur itu sambil tersenyum. Secara kebetulan aku lewat sini, sudah lama aku dengar akan kebajikan Siao Tai Hiap, itulah sebabnya sengaja aku berkunjung kemari. Ah'ah, ah'ah, mana, mana Bikun Lun Siao Wigoan tersenyum, Siao Hiap terlalu memuji, Wigoan tak lebih cuma seorang kulisilat yang kasar, aku tidak memiliki kebajikan apa-apa, untuk pandangan Siao Hiap tersebut, Wigoan mengucapkan terima kasih lebih dulu. Kemudian setelah berhenti sejenak dan memandang sekejap sekeliling karena, katanya lebih jauh. Kunjungan Suma Siao Hiap benar-benar merupakan suatu kejadian yang luar biasa, marilah ku perkenalkan dengan saudara-saudara lain yang berada di sini. Mula-mula dia perkenalkan kepada Sumatian Yeu lebih dahulu, setiap ucapan maupun sikapnya amat menyanjung dan menghormati Suma Siao Hiap, walaupun Sumatian Yeu juga tahu kalau lawan adalah seorang yang pandai bicara manis, tetapi manusia memang seorang makhluk yang aneh. Meski Sumatian Yeu tahu kalau dia sengaja disepak, namun dalam hati kecilnya justru merasa puas sekali. Selesai memperkenalkan Sumatian Yeu kepada rekan-rekannya, kemudian Siao Hiap-guan pun memperkenalkan empat orang tamu yang fcq berada di sekeliling tempat itu. Orang pertama adalah seorang tosu tua berjenggot merah yang berusia 70 tahunan, dia adalah guru Bikun Un Siao Hiap-guan yang disebut Lenggo Chinjin, menjabat pula sebagai Chiang Bunjin Partai Kunlun. Orang kedua adalah seorang perempus muda berusia 20 lebih, 30 kurang. Bikun Lun Siao Hiap-guan hanya mengatakan dia siho bernama Hong, tanpa memperkenalkan gelarnya. Namun Sumatian Yeu cukup mengenali perempuan itu sebagai murid ketiga dari mayat hidup Chiujit Bwe yang berjulukan Nianto Hok-a, bunga to indah. Orang ketiga berwajah tampan dan gagah, dia bernama Chun Gan Siu Chau, sastrawan berparas ganteng, si Kok Seng. Sumatian Yeu merasa amat menaruh hati terhadap pemuda ini sejak pandangan yang pertama, dia pun paling menaruh kesan baik kepadanya. Orang yang diperkenalkan paling akhir adalah seorang kakek berbaju sastrawan, ternyata. Dia seorang ahli ilmu pedang yang paling top dari partai Tiam Chong yang disebut Orang It Chi Ho A Kiam, pedang bunga satu huruf, Yeu Liang Gi. Setelah mengucapkan kata-kata Sungkan, suasana dalam ruangan pun bertambah luas, karena di antara keempat orang itu Sumatian Yeu hanya menaruh kesan baik terhadap Chun Gan Siu Chai Si Kok Seng, maka dia pun lantas bertanya kepadanya. Saudarasi, boleh aku tahu nama gurumu? Melihat pertanyaan dari Sumatian Yeu amat kasar, mula-mula Chun Gan Siu Chai Si Kok Seng agak tertegun, kemudian sahutnya. Sejak kecil aku gemar belajar ilmu silat, tiap sampai di suatu tempat aku pun mempelajari semacam kepandayan, itulah sebabnya setiap orang yang pernah memberi pelajaran. Kepadaku kuanggap sebagai guruku, Suma Siu Wahiap coba bayangkan saja, bagaimana caraku untuk menjawab pertanyaanmu itu? Sumatia Wiyu terpaksa mengiakan dan tidak bertanya lebih jauh. Pada saat itulah, Bikun Lun Siu Wiyu Goan baru bertanya kepada Sumatian Yeu. Siu Hiap, tolong tanya ada urusan apakah kau berkunjung kemari? Tanpa berpikir panjang, Sumatian Yeu segera menjawab, Aku memang mempunyai beberapa persoalan yang ingin ditanyakan kepada Siu Tai Hiap, hanya tak ku ketahui apakah Siu Tai Hiap bersedia untuk mempertahukan kepadaku atau tidak. Diam-diam Bilun Lun Siu Wiyu Goan agak terkejut setelah mendengar perkataan itu, kemudian ia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha boleh, tentu saja boleh, kita toh bukan. Orang luar, apapun yang ingin Siu Hiap tanyakan, harap ditanyakan secara belak-belakan. Siu Tai Hiap, tahukah kau kalau barang kawalan dari perusahaan Sin Leong Piao Kiok telah dibegal orang? Siu Wiyu Goan pura-pura terkejut, sambil menggeleng tanyanya. Ah-ah-ah Wiyu Goan tak tahu akan berita ini, tolong tanya. Kapan dibegalnya? Meskipun orang tak mau mengaku, Sumatian Yeu juga tak sampai mengumbar amarahnya, dia berkata lebih jauh. Kalau begitu, tentu saja Siu Tai Hiap juga tak tahu bukan jika wan Chong Piao Tau telah menderita luka parah dan jiwanya terancam marah bahaya. Sebelum Bikun Lun Siu Wiyu Goan sempat menjawab, It Che Ho A Kiam Yeu Liang Gi dari Tiam Chong Pai yang berada di sisinya telah menimberung. Hei, ucapan Siu Hiap tersebut seakan-akan membawa nada teguran, apakah kau menaruh curiga kalau Siu Tai Hiap tersangkut dalam peristiwa ini? Bikun Lun Siu Wiyu Goan segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha ucapan saudara Yeu kelewat berat. Selama ini Wiyu Goan tak pernah menuduh orang dengan kata yang bukan-bukan apalagi Siu Hiap toh bertujuan baik. Sampai di situ dia lantas berpaling ke arah Sumatian Yeu sambil bertanya. Benarkah wan Chong Piao Tau telah terluka parah dan jiwanya terancam? Aai siapakah telah turun tangan sekeji? Itu terhadapnya? Konon segerombolan perampok berkerudung jawab Sumatian Yeu langsung dan tanpa berusaha untuk merahasiakan. Paras muka Bikun Lun Siu Wiyu Goan berubah amat serius setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Oh oh, rupanya perbuatan dari perampok berkerudung. Ehm, Wiyu Goan memang sudah lama mendengar orang bilang kalau dalam dunia persilatan telah muncul suatu organisasi besar semacam ini, selain jejaknya sukar dibuntuti, kera kerjanya pun bersih tanpa meninggalkan jejak. Sayang Wiyu Goan tak berhasil menyelidiki sarang mereka. Berbicara sampai di sini, ia sengaja bertanya kepada gurunya Lenggo Chinjin. Suhu, pernahkah kau mendengar hal ini Lenggo Chinjin segera manggut-manggut? Yee aa, dengar sih pernah dengar, hanya tak pernah ku jumpai saja orangnya. Rasa curiga timbul kembali dalam hati Sumatian Yeu. Bila berbicara soal tampang bikun lun siya Wiyu Goan, dia jujur dan gagah, caranya berbicara sopan dan tahu tata kera, tidak gampang marah, padahal kekatnya boleh dibilang berhati bajik. Tapi, kenyataan sudah terbentang di depan mata, pesan Paman Wan sebelum ajalnya serta peringatan dari Hengsi. Chinjin, semuanya mengatakan siya Wiyu Goan sebagai pentolan perampok. Dengan kejadian tersebut, Sumatian Yeu menjadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia teringat pula akan pembantaian brutal yang terjadi dalam dusun kecil gara-gara sebutir mutiara itu, ia bertekad untuk mencari kesimpulan dari persoalan mana melalui jejak mutiara itu. Maka dia pun mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, pertanyaan tersebut tak pernah diajukan lagi, justru hal mana sangat berkenan di hati Bikunlan, semua pertanyaan segera dijawab bahkan sikapnya bertambah lues dan halus. Malam itu, Sumatian Yeu diminta oleh siya Wiyu Goan untuk tetap tinggal di sana. Seusai perjamuan, siya Wiyu Goan menitahkan kepada Chunpan Syu Chai Sikok Seng untuk menemani Sumatian Yeu berjalan-jalan menikmati keindahan alam. Diam-diam Sumatian Yeu merasa amat girang, sebab dia menganggap hanya dengan berbuat demikianlah ia bisa mempelajari situasi gedung keluarga siya Wiyu sambil sekalian mencari tahu kabar berita tentang mutiara tersebut. Kedua orang itu berjalan, menuju ke lapangan, tiba-tiba Sumatian Yeu bertanya, Saudara si, apakah kau dengar kalau ada semacam benda meska yang telah munculkan diri? Apakah Kitab Pusaka? Kitab Pusaka tanpa kata Chungan Syu Chai Sikok Seng balik bertanya. Bukan, bukan benda itu, tapi mestika lainnya aku belum pernah mendengarnya, Sumatian Yeu Hiap. Dapatkah kau memberitahukan kepadaku? Konon di dalam dunia persilatan telah muncul sebutir mutiara ya Bengcu yang tak ternilai harganya. Mutiara ya Bengcu ulang Sikok Seng dengan terperanjat, kapan munculnya? Sudah muncul, dan kini sudah dirampok oleh perampok berkerudung sambil berkata Sumatian Yeu melirik sekejap ke arah Sikok Seng dengan ujung matanya. Tampak paras muka Sikok Seng berseri, kontan ia mendamprat. Perampok sialan, tampaknya gerak-gerik mereka sudah makin meraja lelah. Dan pembicaraan tersebut, Sumatian Yeu tahu kalau lagi-lagi dia kebentur dinding alias gagal total, sekalipun ditanyakan lebih jauh juga tak akan menghasilkan apa-apa, maka ia pun mengurungkan niatnya semula. Mereka berdua segera melanjutkan perjalanannya, mengajaknya pergi ke tempat itu. Dilihat dari sini, dapat ditarik kesimpulan kalau Bikun Lun Siawigoan benar-benar seorang manusia yang sangat licik dengan tipu muslihat yang berbahaya, itu berarti dia harus selalu berwaspadat terhadap dirinya. Tapi, justru karena soal ini pula Sumatian Yeu jadi lebih bertekad untuk membongkar teka-teki itu sehingga tuntas dan terungkap seluruhnya. Begitulah, sambil berbincang-bincang sambil berjalan-jalan, makin berbicara makin cocok rasanya, sehingga hampir boleh dibilang masing-masing pihak merasa sayang karena baru berjumpa sekarang. Suatu ketika, si kok seng mohon diri lebih dulu untuk kembali ke kamarnya kini tinggal Sumatian Yeu seorang. Kesempatan semacam ini boleh dibilang merupakan sebuah peluang yang baik sekali, ketika Sumatian Yeu menyaksikan di depan sana terdapat cahaya yang memancar keluar dari sebuah ruangan, tanpa sadar ia berjalan menghampiri ruangan itu. Tapi, ketika ia baru melangkah naik ke atas anak tangga, mendadak dari balik ruangan, terdengar seorang perempuan sedang berteriak minta tolong. Tolong, tolong! Oh oh tolong! Sumatian Yeu amat terperanjat sesudah mendengar teriakan itu, sifat pendekarnya seperti timbul, dengan cepat dia lari menghampiri mulut jendela. Tapi pada saat yang bersamaan, dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa dingin, lalu seseorang menegur. Bocah keparat, rupanya kau adalah pencoleng yang bekerja di waktu malam. Agak tertegun Sumatian Yeu mendengar seruan itu, cepat dia membalikan badan, entah sedari kapan dua orang kakek telah berdiri di belakang tubuhnya sedang mengawasi kearahnya penuh kegusaran. Sumatian Yeu sangat kegelisah, ia tahu kalau pihak lawan salah paham, maka ujarnya. Kalian berdua salah paham, cepat! Pencolengnya masih berada di dalam, mari kita tengok bersama-sama. Heeh, 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 bocah keparat, kau tak usah berlagak pilon lagi jengek kedua orang kakek itu sambil tertawa seram, dengan metu kepala sendiri lohu melihat kau berbuat terkutuk, sekarang masih ingin mungkir lagi. Hayo jalan! Segera menjumpai majikan. Seriaya berkata dua orang itu satu dari kiri yang lain dari kanan segera bertindak hendak menggusur dengan kekerasan. Sumatian Yeu merasa tak pernah melakukan perbuatan salah, dia pun tak takut menghadapi tuan rumah, maka serunya dengan dingin. Tak usah merepotkan kalian, aku masih mempunyai kaki untuk berjalan sendiri. Mendengar itu, dua orang kakak tersebut segera berjalan satu di muka yang lain diri belakang dan menggusur Sumatian Yeu menuju ke ruang tengah. Di luar dugaan, ruangan tengah sudah hadir banyak orang, tapi tidak kelihatan Bikunlun dan Cunggan Syucai dua orang. Begitu Sumatian Yeu muncul dalam ruangan depan, dari balik ruangan segera muncul melenggo cincin. Jenggot merahnya yang panjang tampak bergerak tanpa hembusan angin, mukanya diliputi hawa pembunuhan, begitu. Berjumpa dengan Sumatian Yeu, ia segera mengebrak meja sambil memaki. Anjing keparat, tak nyana tampangmu ganteng tapi nyatanya seorang Chai Hoa Chai, penjahat pemetik bunga, padahal tuan rumah bersikap cukup baik terhadapmu. Begitu dilihatnya situasi, tidak beres, buru-buru Sumatian Yeu memantah. Lo Cian Poe, kau telah menaruh kesalahan paham terhadapku, aku Sumatian Yeu bukanlah manusia rendah seperti apa yang kau tuduhkan, harap lakukan pemeriksaan lebih dulu dengan seksama. Lenggo cincin sama sekali tidak menggubris ucapan itu, begitu Sumatian Yeu selesai bicara, kontan dia membentak dengan gusar. Kentu Tanjing. Semua fakta sudah ada di depan mata, kau anggap pintu menuduh tanpa dasar? Berbicara sampai di situ, dia lantas menitahkan orang untuk mengundang Bikun Lun Siawigoan di halaman belakang. Setelah itu makinya lebih jauh. Bocah keparat, apa yang hendak kau katakan lagi? Peraturan rumah tangga yang berlaku di sini amat ketat, dengan dosa yang kau lakukan tiada ampun lagi bagimu. Sekarang cepat kau kutunggi lengan kananmu sendiri kalau tidak, jangan harap kau bisa tinggalkan rumah keluarga Siaw pada hari ini barang setengah langkah pun. Setelah menyaksikan keadaan yang terbentang di depan mata, terutama sikap lawan yang tidak mencari tahu lebih dulu siapa salah siapa benar, Sumatian Yeu segera sadar, dia mengerti kalau dirinya sudah terjebak ke dalam perangkap musuh yang licik. Maka sambil membusungkan dada, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Locian Poe, berulang kali kau menuduh Tian Yeu sebagai manusia berdosa, bahkan penyesalam pun tak diberi, tampaknya hal ini merupakan sebagian dari rencana keji yang telah kalian persiapkan. HMM. Di hadapan orang jujur lebih. Baik tak usah berbohong, bila ingin beradu kepandayan, Sumatian Yeu tak akan berkerut kening. Ha'ah, 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 punya semangat punya keberanian, pelinca paling suka dengan pemuda semacam ini. Dia sepera memberi tanda, it ciho a kiam, pedang bunga satu huruf, Yeu Lianggi dari partai Tiamcong segera melompat ke hadapan Sumatian Yeu, lalu berkata. Lohu ingin mencoba sampai di manakah kehebatan ilmu pedangmu. Sementara berbicara, pedang yang digembolnya segera diloloskan dari sarung. Sumatian Yeu mendengus dingin, tiba-tiba dia mencabut keluar pedang kit hang kiamnya dari sarung, cahaya biru yang menyilaukan mati segera memancar keempat penjuru. Begitu melihat pedang mestika yang berada di tangan anak muda itu, kontansa jerit ceho a kiam Yeu Lianggi menjerit kaget. Ha'ah, kit hang kiam. Jeritan tersebut segera memancing perhatian segenap orang yang hadir di dalam ruangan itu, serem tak semua orang mengalihkan sorot metunya ke atas pedang mestika di tangan Sumatian Yeu. Lenggo Chinjin turut tertawa seram sesudah menyaksikan kemunculan pedang kit hang kiam tersebut, segera jengeknya. He'eh, he'eh, he'eh rupanya kau adalah murid pencoleng. Tak heran kalau kau pun manusia bajingan, kawan-kawan, ringkus bangsat kecil ini. Bagaikan segerombol kawanan lebah, kawanan jago yang berada dalam ruangan segera mengurung Sumatian Yeu di tengah arena. Tapi, pada saat itulah hit ceho a kiam Yeu Lianggi membentak dengan suara lantang. Harap tunggu sebentar saudara sekalian, berilah kesempatan buat aku orang si Yeu untuk mencoba sampai. Dimanakah kelihayan dari ilmu pedang kit hang kiam hoat yang menggetarkan dunia persilatan itu? Oleh bentakan mana, serem tak semua jago mundur satu langkah ke belakang, namun mereka tidak mengendorkan posisi pengepunggannya. Kemarahan yang berkobar di dalam dada Sumatian Yeu waktu itu ibaratnya gunung berapi yang meletus, sekarang ia sudah mengerti kenapa pamanwannya sampai dituduh yang bukan-bukan oleh orang lain, hal mana menambah berkobarnya api kemarahan dalam dadanya. Dengan jurus Tui Wang Wangguat, mendorong jendela melihat rembulan, pedang kit hang kiamnya melepaskan sebuah tusukan ketubuh hit ceho a kiam, tapi baru sampai di tengah jalan mendadak berganti jurus menjadi gerakan guat giseng sia, rembulan bergeser bintang berpindah, kali ini dia tusuk tenggorokan orang dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busur. Walaupun dua jurus serangan yang berbeda namun bergabung menjadi satu, di balik serangannya terdapat perubahan kosong yang merupakan tipuan yang tak terduga sebelumnya. Dalam partai Tiam Cong, it ceho a kiam Yeu Lianggit terhitung juga pedang paling top, selain lihai dalam limu pedang, orangnya juga licik dan pintar. Sekarang, ia harus tercekat perasaannya setelah menyaksikan dua serangan sumatian Yeu yang dilancarkan dalam satu gerakan bersama, buru-buru kaki kirinya bergeser, pedangnya diputar mengikati gerakan badan. Kali ini secara hebat ia berhasil membendung jurus serangan pertama dari sumatian Yeu, lalu mengikuti gerakan mana dengan jurus Hang Ki Im Yangg, angin berhembus awan menggulung, dia aciptatan pelbagai lapis bunga pedang untuk mengurung sekujur tubuh lawan. Tiba-tiba sumatian Yeu berpekek panjang, pedangnya berubah menjadi luitian ciawkat, guntur dan petir. Bersusulan, secepat sambaran kilat, dia tembusi lapisan pedang Yeu Liang Gi dan langsung menusuk ke ulu hatinya. Kekuatan mereka berdua boleh dibilang seimbang, sulit untuk memberdakan mana yang ampuh dan mana yang lemah. Sebab di satu pihak merupakan jagoan kenamaan dari Partai Tiam Cong, di lain pihak merupakan ahli waris dari Wantai Hiap. Ta'ang Tandasru mendadak terdengar suara senjata tajam yang saling beradu, cahaya pedang di tengah arna segera lenyap tak membekas, lalu bayangan manusia melintas, sumatian Yeu telah melompat keluar dari arna pertarungan. Mai, maaf ujarnya sambil menjura dan senyuman. Menghiasi ujung bibirnya. Pada mulanya It Cibo Akyam Yeu Liang Gi masih merasa kebingungan dan tidak habis mengerti menunggu ia menggerakkan lengannya dan sepotong kain bajunya tahu-tahu terlepas dari lengan dan jatuh ke tanah, ia baru tahu apa yang telah terjadi. Dengan wajah merah padam karena jengah, It Cibo Akyam Yeu Liang Gi menundukkan kepalanya rendah-rendah dan segera mengundurkan diri dari arna pertarungan. Leng Go Chin Jin tidak menyangka kalau Yeu Liang Gi sebagai seorang jago pedang kenamaan bisa menderita kalah di tangan seorang pemuda ingusan yang baru terjun ke dunia persilatan. Rasa malu bercampur gusar segera berkecambuk menjadi satu dalam benaknya, kepada kawanan jago yang lain, dia berseru. Saudara-saudara sekalian, hayo turun tangan dan bekuk bajingan muda itu. Pada saat itulah, mendadak dari sudut berkumandang suara pekikan panjang yang nyaring, ketika, semua orang berpaling tampaklah Bikun Lun dengan membawa Cunggan Siu Chai melangkah masuk ke dalam arna. Suasana di arna segera menjadi gempar, mereka seolah-olah sudah lupa dengan perintah yang diturunkan Leng Go Chin Jin semula. Setelah melangkah masuk ke dalam arna, Bikun Lun Siu Wigoan segera menghardi semua orang agar jangan ribut, kemudian dengan senyum dikulum dia menjurak ke arah Sumatian Yeu sambil memohon maaf. Suma Siu Hiap, semua kesalahan Wigoan, tidak sepantasnya ku terbitkan begini banyak kesulitan bagimu, salah paham-salah paham semuanya ini hanya suatu kesalahan paham belaka. Kemudian setelah tertawa nyaring, katanya lebih jauh. Harapkah Sudi memaklumi, andai kata Sehian Le tidak pergi. Memberi kabar kepadaku, mungkin bencana yang bakal terjadi akan besar sekali. Rasa benci Sumatian Yeu benar-benar sudah merasuk ke tulang Sam-Sam, bagaimanapun penjelasan dari Bikun Lun, tak mungkin bisa meredakan rasa-rasa ketidakpuasannya. Tampak dia menarik kembali pedangnya, lalu berpamitan pada Bikun Lun Siowi Goan. Atas pelayananmu yang baik, aku tak akan melupakan untuk selamanya. Biarlah aku mohon diri lebih dulu, untung masa mendatang masih panjang, biarlah kebaikanmu itu ku bayar di kemudian hari saja. Kemudian setelah mengucapkan pula beberapa parah kata perpisahan dengan Chun Gan Siu Chai Si Kok Seng, dia membalikan badan siap meninggalkan tempat itu. Siapa tahu kawanan Jagol Yehai yang mengepung di sekeliling tempat itu masih menghadang jalan pergi Sumatian Yeu, mereka dengan sorot metu yang merah membara karena amarah menatap anak muda itu lekat-lekat, seakan-akan mereka adalah sekelompok ular berbisa yang siap memagut. Melihat hal itu, Sumatian Yeu tertawa dengan sambil mendongakan kepalanya dia menerjang maju terus ke depan. Tiba-tiba dari muka sana muncul seorang kakek kurus ceking bermata tikus berhidung elang yang menghadang jalan perginya dengan golok dilentangkan di depan dada, lalu menegur. Bocah keparat, tempat ini bukan tempat yang bisa diganggu senaknya, boleh saja bila kau ingin meninggalkan tempat ini, tapi ditinggalkan dulu sedikit tanda mata, congkel lebih dulu kedua biji matamu, kemudian baru pergi. Ha-ha-ha, 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 kau ingin mencongkel mataku? Hu-hu-hu, jangan mimpi Sumatian Yeu tertawa tergelak. Kakek ceking itu semakin melotot dengan buas, goloknya diangkat siap membacok. Tapi saat itulah kembali Bikun Lun Siawi Goan membentak keras. Saudara Cian, jangan bertindak gegabah, biarkan saja dia pergi. Buru-buru kakek ceking si Cian itu menarik kembali goloknya, setelah melotot sekejap ke arah Sumatian Yeu dengan angkuh, dia mundur selangkah seraya berkata, HMM, enakan keparat ini. Sumatian Yeu berjalan ke hadapannya, lalu tertawa angkuh pula. Maaf katanya. Seusai beli kata dia lantas melangkah pergi dari situ, Sumatian Yeu memang bernasib jelek, berulang kali dia harus dituduh orang Karina salah paham, rasa pedih yang mencekam perasaannya betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata. Sekarang ia sudah menaruh perasaan muak yang amat sangat terhadap dunia yang sangat indah ini. Belum jauh meninggalkan kota Tiang An, bintang sudah bertaburan di angkasa, kegelapan malam telah menyelimuti seluruh jagad, orang yang berlalu lalang di jalan semakin sedikit. Dalam keadaan seperti inilah mendadak dari arah belakang berkemandang suara derap kaki kuda yang ramai, suara tersebut kedengarannya janggal sekali dalam suasana begini. Lambat laun suara derap kaki kuda itu semakin mendekat, Sumatian Yew tahu kalau dibalik ke semuanya itu pasti ada sesuatu yang tak beres. Diam-diam dia menghimpun tenaganya sambil bersiap-siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pada saat itulah, suara bentakan nyaring telah berkumandang lagi dari belakang. Sumatian Yew mengira Bikun LNN Sian Wigoan telah melakukan pengejaran dari belakang, hawa pembunuhan segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan cekatan dia meloloskan pedang kit Hang Kiam yang tersoran di punggung seraya membalikan badan, kemudian menghadang jalan pergi pendatang tersebut di tengah jalan. Tak berapa saat kemudian, dari depan sana muncul lima ekor kuda jempolan yang dilarikan kencang-kencang, penunggangnya adalah perampok-perampok berkerudung hitam. Kalau tidak melihat masih mendingan, begitu menyaksikan kemunculan kawanan pencoleng tersebut, kontan saja amarahnya berkobar, dia berpekek panjang, suaranya menggaung jauh ke tengah udara dan menggetarkan seluruh pepohonan yang tumbuh di sekeliling tempat itu. Tampak tubuhnya melejit ke tengah, pedang kit Hang Kiamnya menciptakan segelung kabut pedang berwarna putih, lalu menyergap kelima orang penunggang kuda berkerudung itu. Tindakan gegabah semacam ini sebetulnya merupakan pantangan yang paling besar bagi umat persilatan, sesungguhnya sumatian Yew pun memahami akan hal ini, tapi, bagaimana mungkin dia bisa membendung rasa mangkel dan kobaran amarah yang telah dipendamnya selama banyak tahun. Tindakan mana rupanya diluar dugaan kelima orang penunggang kuda berkerudung itu, meski tugas mereka kali ini adalah menyergap sumatian Yew, namun mereka tidak berharap terjadinya pembunuhan yang tak berarti. Tapi sekarang, setelah menyaksikan sumatian Yew muncul bagaikan malaikat yang datang dari kahyangan, serentak kelima. Orang itu membentak pendek, kemudian bagaikan ledakan mercon, mereka menyusup keempat penjuru untuk menyelamatkan diri. Terdengar suara ringkikan kuda yang meloloskan senjata tajam masing-masing. Sebenarnya sumatian Yew mengharapkan suatu hasil yang baik dalam gebrakan yang pertama, tapi begitu gagal dengan serangan yang pertama, tubuhnya ikut melayang turun ke atas tanah, dengan cepat diadik ketpung kelima orang pencoleng berkerudung itu dari empat penjuru.